Para istri, hati-hati dalam soal masalah-masalah yang terjadi pada diri anda, jangan pernah melampaui prioritas utama dalam soal curhat. Prioritas utama dalam soal curhat adalah suami, bukan ustadz. Karena ustadz juga laki-laki. Begitu banyak rumah tangga, ada masalah dicurhatkan kepada ustadz, tambah bubrah. Ustadz juga manusia. Maka kalau sampai ada yang konsultasi masalah rumah tangga ke saya, saya langsung forward ini dan saya beri keterangan. Tidak untuk ke sini, tapi untuk ke sana. Saya arahkan kepada konseling yang memang lebih memahami atau saya arahkan kepada. Kadang-kadang istri saya, saya prioritaskan akhir. Nggak usah deh mengganggu suasana rumah saja. Bukan nggak mau membantu, tetapi ini urusannya juga. Ini soal bagaimana kita mengukur benteng kita sendiri. Ini bagaimana soal kita mengukur hal semacam itu. Jadi, prioritas curhat Anda suami. Dan para suami ingat satu hal, keterampilan. Yang paling penting dipelajari sebelum Anda menikah nanti adalah keterampilan mendengarkan curhat. Karena sangat tidak banyak suami yang pandai mendengarkan curhat. Apalagi curhat istrinya. Kalau suami mendengarkan curhat teman sekantor, ada yang pinter. Tetapi mendengarkan curhatnya istri, komentar-komentar yang sering ada di benak suami adalah, gitu aja diceritain, pentingnya di mana. Yang sering muncul di kepala suami adalah, itu peristiwa berapa kali? Ini sudah cerita yang keempat. Setiap kali istri bercerita, anggaplah betapa pentingnya urusan itu, karena yang dicurhatkan istri itu bisa menyebabkan perang dunia ketiga. Anggaplah itu sangat penting, sehingga diulang tiga kalipun Anda merasa, harus merasa, ini yang pertama kali saya beruntung, Masya Allah. Inilah benteng terkuat dari persoalan-persoalan, yang bisa mengancam keutuhan rumah tangga. Menjadi suami pendengar yang baik, menyimak dengan baik, Masya Allah. Ini latihannya berat. Sangat serius ini. Jadi, saya kemarin mengatakan, banyak rumah tangga terjadi konflik, bukan karena kurangnya cinta, tapi kurangnya ilmu tentang cinta, termasuk ilmu tentang cinta adalah ilmu tentang mendengarkan, ilmu tentang menyimak tangis. Hati-hati, kalau Anda masih suka mengucapkan, buat apa nangis? Nangis itu enggak menyesalkan masalah. Ini potensi konflik. Karena lelaki, yang dipuja oleh wanita, biasanya tidak menyuruh menghentikan tangis, apalagi bertanya buat apa nangis. Lelaki yang akan dipuja wanita itu cirinya adalah, menyediakan tempat yang paling nyaman untuk menangis sampai tuntas. Di bahunya, di sandarannya. Ini yang ada pada diri Rasulullah SAW. Bayangkan, kalau Anda tidak tangani soal nangis itu, dia akan nangis pada lelaki lain. Wanita itu selalu mencari telinga untuk mendengarkan curhatnya. Kalau Anda tidak dengarkan curhatnya, dia akan cari telinga lain. Maka ini keterampilan penting bagi para lelaki. Sebagaimana juga keterampilan penting bagi para wanita untuk memilih saat, ini sedang cocok dicurhatin atau enggak ya? Karena ada suami yang sedang high tension, yang tidak cocok dicurhatin. Lagi pengen ngajak ke kamar, dia ajak curhat. Stress dia. Ada saat-saat, makanya Rasulullah SAW sampai bersabda. Karena lelaki itu, kemarin kita gambarkan sifatnya dorongan syahwatnya itu, seperti sebuah tegangan yang harus dilepaskan. Seperti gunung yang harus diletuskan. Kalau enggak, gempah. Maka kemudian, Rasulullah itu bahkan memerintahkan seorang istri. Kalau suami mengajak, bahkan sedang manggang roti di dapur saja, abaikan. Meledak, biarin terbakar, biarin. Sebagaimana lelaki harus memahami, pada istri dorongan syahwat itu, tidak seperti pada lelaki yang, bentuknya ketegangan yang harus dilepaskan, pada istri itu pendakian ke puncak gunung. Jadi laki-laki gunung meletus, istri mendaki ke puncak gunung. Itu harus bertemu, sampai puncaknya harus pada saat gunungnya meletus. Tidak berbahaya yang seperti ini. Justru yang terbaik yang seperti ini. Ini, hal-hal semacam ini, sifat yang berbeda ini, yang kemudian harus kemudian, jangan sampai perceraian itu terjadi, karena alasan-alasan yang gharu syar'inya, yang tidak syar'i, tidak karena misi yang terancam tadi, tidak karena misi besar yang terjadi tadi, hanya karena aku sudah bosan, dia gitu-gitu saja. Aku sudah tidak cinta lagi kepada dia. Stak, mas. Aku sudah tidak lagi bisa menemukan apa, yang bisa dicintai dari dia. kan justru saat itu, kalau kamu sudah tidak lagi mencintainya, maka cintailah dia. Karena cinta adalah kata kerja. saya sudah tidak lagi mencintainya. Sudah berapa hari menikah, mas? 15 tahun. Anak 6. Astagfirullah. 6 tahun. Selama ini cinta enggak? Enggak tahu. Enggak cinta saja, yakin, enggak yakin cinta saja, anaknya 6. Kalau yakin cinta, anaknya 12 itu. Kabar kerahmat. Jadi kadang-kadang, ini, karena persoalan-persoalan kecil, yang sebenarnya, bisa diselesaikan, tanpa mengganggu misi, dari ibadah kita kepada Allah SWT. Aku sudah tidak mencintainya lagi, adalah kalimat yang paling tabur, di dalam soal ini. Karena apa? Karena saat Anda merasa tidak mencintainya lagi, saat itulah tugas Anda untuk mulai mencintainya lagi. Karena cinta itu kata kerja. Cintai dengan kata-kata. Cintai dengan amal perbuatan. Cintai dengan hadiah. Cintai dengan bergakil macam perkara. Anda tidak mencintainya lagi. Kenapa? Karena 12 tahun menikah, enggak pernah diberi anggaran untuk pergi ke salon. Salahnya siapa? Ya enggak, enggak sih anggaran itu kan? Anda kenapa tidak mencintainya lagi? Karena 12 tahun menikah, Anda tidak memberi kesempatan kepada dia untuk menjadi kawam, pemimpin. Segala hal tentang dia Anda yang mendiktir. Problem. Ini yang sering terjadi. Maka saat itu, saat untuk memulai mencintai. Titik itu, titik untuk memulai mencintai. Bukan titik untuk berpikir, bercerai. Jadi, perceraian hanya difikirkan pada saat misi besar ibadah terganggu. Pada soal konflik-konflik itu, yang pertama kali kita pikirkan adalah, ini pasti persoalan kecil, tapi karena ilmu saya kurang tentang cinta. Hai. Kakeem. Hai. Hai. Selamat menikmati.